Karena makhluk itu benda dalam ta'rifnya menempati masa dan ruang. Kalau tidak ada masa, tidak ada ruang, bukan benda. Nah Allah SWT, dia mesti di langit. Kalau tidak di langit, berarti Allah tidak ada. Berarti Allah itu menempati masa dan ruang. Kalau begitu orang salafi ini menganggap Tuhan adalah makhluk. Kita dengan senang hati, dengan yakin mengatakan, Tuhan ada, Allah mawujud, bila makan, tapi tidak perlu tempat. Tidak ada tempat, Allah sudah ada. Andai kata tempat hancur semua, Allah tetap ada. Allah mawujud bila zaman, Allah ada tanpa waktu, tanpa masa. Tidak menempati ruang dan tidak menempati masa. Itu baru Tuhan, itu baru Allah. Menempati ruangan dan menempati masa, percayalah seluruh makhluk sedunia akan mengatakan, itu adalah benda.